TCB diamankan polisi dalam pelariannya di Kabupaten Sambas. Sang mantan istri melaporkannya lantaran menyebar video asusila di media sosial Facebook. Video itu diakui direkam ketika keduanya masih berstatus suami istri. Berdasarkan pemeriksaan polisi, video tersebut digunakan untuk menghancam mantan istri setiap keduanya bertengkar. Dimana setelah mereka berpisah, ternyata si pelaku ini menyimpan foto yang mengandung keasusilaan antara suami istri pada saat itu. Mata bagaimana setelah itu ada keluarlah ancaman-ancaman untuk menghilangkan foto dan video tersebut. Lalu dari pihak korban melaporkan hal ini ke Fores karena pihak korban mendapatkan video dan fotonya yang mengandung asusila melalui messenger Facebook. Ini bukan kali pertama TCB tersangkut masalah akibat media sosialnya. Tahun ini ia sudah tiga kali berurusan dengan warga net lain akibat ulah jemarinya. Kamu dulu pernah terkait kasus ya? Sudah, ini lah kamu aneh-aneh di dunia maya ya. Maren lagu sekarang video. Dulu sih gak pernah, dulu gak pernah cuma tahun ini tiga kali. Semoga semua orang yang di publik ini sebagai contoh ini. Jadi boleh iseng. Iseng boleh tapi jangan gak terlaluan. Tersangka TCB kini dikenakan Pasal 45 Ayat 1 Jungto Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Novi Saputra, Kontibutor Singkawang, Kalimantan Barat.